Halo semuanya Fisip, selamat datang di episode video perdana Fisip Career Club 2021. Nah, aku yakin pasti teman-teman udah kangen banget kan sama Fisip Career Club, karena kita kan back metal ini dengan resumen yang pastinya lebih keren. Nah, sebelumnya aku mau perkenalin diri dulu, nama Kualisa selaku X-nya akan membawa kalian mengenal lebih jauh narasumber kita yang keren banget pada kali ini. Nah, sebelumnya aku juga mau memperkenalkan siapaan baru buat sobat Fisip dan nonton FJP ini, yaitu Sobat Nyenakin. Kenapa Nyenakin? Karena Nyenakin adalah mobilnya dekatin bersama narasumber bikinian. Nah, langsung aja waktu itu kan kita udah sempat di publikasi di Instagram BEMSISIPUI bahwa kita akan kedatangan narasumber yang keren banget. Dia adalah seorang penyanyi cantik, aktris juga, dan sekarang bekerja di finansial teknologi. Nah, kalau gitu langsung aja, tanpa berlama-lama lagi. Hari ini sudah hadir di sebelah saya, bernama kakak cantik yaitu Kak Lala Kandela. Hai, hai guys. Halo. Oke, apa kabar Kak Lala? Baik. Kau apa kabar? Baik, kayak biasa. Nah, Kak Lala terima kasih banyak nih yang udah mau hadir, menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber perdana di FCT pada tahun ini ya, Kak. Langsung jawabannya sama Kak Lala. Terima kasih. Luar biasa. Oke, tak kenapa kata sayang, maka kita bakal bacain dulu nih background dari Kak Lala Kandela. Walaupun Sobat FCT, aku yakin pasti semuanya udah pada tau siapa Kak Lala ini ya kan. Nah, kalau lain itu ngomongan lagu di FCT sebagai penyanyi di sekitar tahun 2007-2010. Dan ke Indonesia memutuskan berkaru juga menjadi penyanyi di sini, yang salah satu lagunya adalah Satu Jam Saja. Itu kan? Suka banget bakal lagunya itu. Gimana tuh Kak? Boleh nyanyi sedikit, Kak? Waduh-waduh. Sobat menyenakin nih. Ayo on the spot banget ya. Jangan berakhir, aku tak ingin berakhir, satu jam saja. Oke, oke. Segitu dulu ya. Sayangnya, kali ini kita acara-acara karir ya. Betul. Karena cara menyanyi. Bener banget. Oke. Dan selain penyanyi, Kak Lala Karmela ini juga merupakan pemain film di salah satu film yang menjadi favorit aku banget nih, Kak. Di film Ngerenes bersama Ernest Prakasa gitu ya. Ngerenes, ngerenes. Ngerenes. Aduh, lidahnya bersilat lidah gitu ya. Oke, nah tadi kan udah dibacain di backgroundnya Kak Lala dari seorang penyanyi lalu menjadi aktris gitu ya. Boleh gak sih diceritain awal mula perjalanan karir? Karir, Kak Lala Karmela. Dari awalnya seorang orang biasa nih, kayak kita, mereka jalan-jalan kayak aku gitu ya. Jadi, seorang penyanyi lalu shifting juga ke aktris gitu. Ngeres, lalu gue ceritain sedikit ya. Ketamu-ketamu. Jadi, aku lulus dulu dari UI. Dari UI. Jurus yang apa tuh, Kak waktu itu? Waktu itu Inggris. Inggris. Sastra Inggris ya, berarti. Iya, oke. Jadi, waktu itu lulus terus ke Filipina. Dan aku nyanyi selama tiga tahun di sana. Aku ngerilis album bersama Warner Music Philippines. Terus, balik ke Indonesia, bikin album lagi dengan Sun Music. Terus, udah hampir lagi tiga album lagi lah aku bikin selama di Indonesia. Terus, sekitar tahun 2015, aku ditaruh 9 film. Filmnya Ernest. Dan, alhamdulillah, banyak mencoba filmnya. Thank you ya, yang paling suka filmnya. Dan, dari situ aku main beberapa film lagi. Dan, masih lanjut bermusik. Sampai akhirnya, ya bisa dibilang ya setahun yang lalu ya. Pandemi happen. Pandemi happen. Akhirnya, ya itu menjadi kesempatan buat aku untuk coba sesuatu yang baru. Karena, kita kan went idol lah. Karena kondisi COVID ini. Ya udah, akhirnya aku nyoba pengalaman baru aku di sini. D-raised. Kalau aku denger dari Kak Lala, kan tadi berarti dari penyanyi ke aktris ya, Kak. Kayak waktu selama shifting itu, walaupun sama-sama dunia entertainment gitu ya. Ada nggak sih struggle yang Kakak alami gitu? Dengan nyanyi dan acting, memang approach-nya memang beda ya. Kalau misalnya nyanyi, kan aku bisa jadi diri aku sendiri. Malah, semakin aku bisa jadi diri aku sendiri, semakin nyaman aku bermusik. Tapi, kalau misalnya acting, justru gimana caranya aku bisa benar-benar lompat dari diri aku. Dan masuk ke karakter orang lain. Dan, di situ juga tantangannya bisa dibilang challenging juga ya. Karena terbiasa, just being yourself and music. Tapi, kalau misalnya acting, benar-benar harus melupakan diri. Dan benar-benar berubah menjadi karakter yang sudah diberikan. Secara industri-nya, emang ya, dunia entertainment, you meet a lot of people. Beragam banget. Jadi, kayak harus adaptasi kepada orang-orang baru. Karena kita kerja sama mereka. Dan kita buat karya bareng-bareng bersama mereka. Oke, luar biasa banget ya sharing dari Kamala. Oke, nah kalau udah tadi kan jadi penyanyi, jadi aktris. Lalu sekarang shifting yang terbaru di RISK INVEST. Iya, jadi kalau kalian dari tadi liat ya, di belakang kita ada logo RISK INVEST yang gede banget ini. Karena kita sekarang sedang berani kantornya RISK INVEST ya. Iya, betul. Nah, boleh diceritain nggak sih kak, kakak di RISK INVEST itu jadi apa? Dan kerjanya apa sih gitu? Kira-kira biar teman-teman tuh punya gambaran gitu. Apakah jadi brand ambassador? Nyalah, cari banget ya brand ambassador RISK INVEST gitu. Oh, sayangnya enggak, bukan aja gitu. Di sini saya menjadi pegawainya RISK INVEST. Di sini aku menjabat sebagai manager marketing dan partnership buat RISK INVEST. Jadi, waktu pandemi tiba, dan lagi nggak banyak aktivitas manggung. Dan aku tuh anaknya selalu pingin coba sesuatu yang baru gitu. Buat aku, hal yang paling penting dalam hidup itu kayak harus kita hargai selalu adalah waktu. You wanna make the best out of the time you have in life. Apalagi setelah terjadinya COVID kan. Dan saat itu, dari dulu sih, aku dari dulu penasaran sama corporate life. Cuman kan karena juga menjalan Lala Carmela, it was hard lah to compromise each other's time gitu. Nah, pas saat itu COVID happened, malah Carmela lagi nggak banyak job juga. Akhirnya, aku dekat tawaran untuk menjabat job ini di RISK INVEST. Akhirnya aku ambil, dan ini adalah company finance technology. Ini juga suatu hal yang baru banget buat aku. Ini adalah hal yang besar untuk aku. Tapi mungkin karena masih marketing, masih bisa beberapa dari Lala Carmela. Karena juga sebagai pengguna publik, kamu juga harus melakukan marketing, tentang brand sendiri, dan juga networking. Jadi, sama juga dengan apa yang aku lakukan di sini. Apalagi aku ngurusin partnership. Kayak sekarang apa lagi partnership nih, sama anak-anak. Wih, kita lagi juga bikin project bareng nih. Betul banget. Gitu. Jadi, itu job desk aku di sini. Oke. Tapi kan kalau melihat dari background pendidikan yang kalah-kalah nih, Sebelumnya sastra Inggris aja atau sempet S2 juga nih, Kak? Jadi, aku sempet S1 hukum di Atma Jaya. Iya. Jadi, aku pas itu balik dari Filipina, aku bernyanyi, terus aku masih penasaran nih. Aku pengen kayak belajar, karena emang anaknya suka belajar. Jadi, waktu itu 2016, aku enroll myself ke Atma Jaya, ambil hukum. Alhamdulillah lulus juga. Dan waktu itu, ya sempet crossroad between mau terusin ala Carmela atau pengen mulai menjalani karir hukum, dihukum gitu. Tapi akhirnya, ya berakhirnya emang di sini, di perusahaan Sintai gitu. Dan ya itu ya, life you know, it just brings you a lot of surprises. Tapi ya itu essence of life, akhirnya kayak aku dapat pengalaman dan pelajaran baru dengan memberanikan diri, membuka diri ke hal-hal baru gitu. Kadang-kadang, it's not about planning, but it's just about, you know, living your life. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari sastrendis dan hukum sendiri kan kayak kurang ya, kaitannya dunia fintech gitu. Kayak itu sesuatu yang baru gitu. Makanya yang ketemunya kata-kata mulu, ketemunya tulisan gitu, tiba-tiba ke angka gitu. Ada nggak sih yang harus kakak pelajari waktu itu sebelum bener-bener terjun ke ruis impas ini, ke dunia fintech? Pastinya, jadi sebagai yang menjabat marketing di sini, Of course, aku harus get to know the product. Dan produknya adalah aplikasi finance yang bergerak di investasi reksadana. Jadi, I had to learn about that. Dan itu juga suatu hal yang baru. Dan ternyata hikmahnya juga ya, bekerja di raise invest. Aku juga akhirnya belajar mengenai investasi. Suatu hal yang masih asing buat aku gitu loh. Aku sering denger teman-teman aku pada ngobrol soal investasi saham, you know. Tapi selama ini aku tuh nggak pernah nanti aku nabung very in a conventional way di bank gitu. Ternyata setelah aku kerja di raise invest ini, aku belajar banyak hal baru. Aku belajar pertama tentang investasi reksadana. Aku belajar tentang gimana untuk nge-manage uang. Dan aku akhirnya terinspirasi juga untuk membawa teman-teman di sekitar aku untuk tahu tentang investasi reksadana. Karena menyadari bahwa literasi keuangan di Indonesia ternyata masih perlu lebih banyak lagi berkembang ya. Akhirnya kerja di raise invest truly inspired me to talk more about investment. Dan mengenai hal-hal seperti ini yang sebenernya yang mungkin kalau orang denger tuh intimidating banget. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata kayak investasi is like an alternative untuk menabung yang lebih baik bahkan. Karena you get to really see keuangan kalian terus berkembang-berkembang gitu. So yeah, I love it ya. Oke, ngomongin soal investasi dan literasi finansial gitu ya. Kita kan targetnya nih anak-anak fisik juga nih ya. Yang belajarnya kayak kalah nih mungkin yang nyata-nyata banget belum ketemu angka-angka. Gimana sih Kak kalau sebagai revisif mau memulai langkah untuk berinvestasi. Untuk masuk terjun ke dunia investasi. Itu tuh harus ngapain sih gitu? Pertama yang pasti ya bisa mulai dengan, bisa mulai dengan raise actually. Kenapa raise ini adalah aplikasi finance yang very simple and very basic. Kita basically bukan marketplace. Kita nggak sama-sama jualan produk reksadana aja. Tapi kita lebih aplikasi yang menyediakan fitur-fitur untuk mendukung orang-orang. Pertama belajar tentang investasi terus menimbulkan kebiasaan baru. Investasi sekarang kan udah seperti sama aja kayak menabung setiap minggu, setiap bulan. Terus juga banyak hal yang kita punya juga di aplikasi kita yang membuat investasi tuh menjadi suatu hal yang seru, mudah, dan terjangkau gitu. So, itu bisa yang pertama gitu loh. Soalnya itu juga enaknya di raise itu mulai investasi tuh is very very affordable. Kita mulai dari 10.000 rupiah. Dan kita memang sengaja milih di nominal ini karena kita bener-bener mau make dobrakan bahwa setiap orang tuh bisa berinvestasi. As long as you have a phone, as long as you can download aplikasi ini, you can invest, you can save your money, dan ngeliat, paling penting ngeliat gitu, kalian berkembang. Bener banget, wah jadi gampang banget nih temen-temen ya. Terus habis itu ada nggak sih kayak yang perlu dipelajari spesifik atau kayak nanti gampang aja gitu. Sebenernya di aplikasi juga udah ada instruksinya gitu kan. Kalau misalnya dari aplikasinya sih udah ada tumpunannya dan kita di sini juga customer service kita selalu siap untuk membantu. Tapi karena kalian udah at the beginning of learning about investasi reksadana. Kayak personally, ini dari pengalaman pribadi aku. Aku akhirnya jadi mulai baca-baca juga. Akhirnya juga mulai explore gitu. Dan rasanya itu seru kalau misalnya udah punya control atau udah punya, udah tahu tujuan dalam berinvestasi, dalam menabung. Udah tahu, oke gue mau keuangan gue ini di masa depan. Udah punya target-target itu tuh kayak rasanya tuh menyenangkan banget. You have more control of your life gitu. So itu yang aku ngerasain benefitnya dari menggunakan raise invest, eh raise ini. Terus selain itu karena menjabat pekerjaan ini mau nggak mau aku harus mempelajari banyak tentang investasi reksadana. Dan untungnya teman-teman di sini juga banyak memberi masukan. Dan lucunya adalah teman-teman di sini rekan-rekan kerja aku. Aku juga punya rekan kerja yang dia lulusan FISIP juga. Lulusan FISIP. Dia baru lulus FISIP juga, iya. Dan dia sekarang menjabat digital marketer kita gitu. Dan ini juga suatu jump buat dia gitu. Dan kita berdua nih yang punya something in common di mana kayak dalam niti karir gitu. Kita juga nggak perlu ngoyok gitu. At the end of the day kita follow passion kita gitu. Dan kayaknya gue dan rekan gue ini, namanya Narendra by the way. Dia ini juga sama seperti gue, kita menemukan purpose di mana kita bekerja gitu. Walaupun ini jauh dari background kita, kita menemukan purpose kita di sini. Dan selama kalau kalian menemukan purpose kalian di tempat kerja kalian, everything is new. Maksudnya gini, walaupun nggak se-align dengan apa yang kalian pajarin di tempat kuliah kalian. Tapi kayak di tempat kuliah kan kalian nggak hanya belajar sekedar mata-mata kuliahnya aja gitu. Tapi kalian juga belajar bersosialisasi, kalian belajar personal skills. Skills itu tuh semua tuh akan digunakan nanti pas satu kalian kerja gitu. Dan apa yang kalian dapet di tempat kerjaan baru itu, itu kayak pelajaran baru aja gitu. So that's what we feel and kita menemukan purpose kita di sini. Jadi sambil belajar juga, kita juga ngerasa kita berkontribusi gitu. Jadi itu yang paling penting sih dalam membangun karir kalian. Oke, berarti sambil jalan sambil belajar ya? Iya. Karena kita sepanjang itu pasti terus belajar. Terus belajar, terus belajar. Kita, bos kita dia udah hitting 60, tapi spirit dia sangat-sangat tinggi. Dan dia selalu ngingetin kita namanya George Lucas. Tapi bukannya buat Star Wars ya. Dia selalu ngingetin kita, kita belajar setiap hari. Gue pun masih belajar setiap hari. So, it's always like that. Wherever you are, any career, selalu belajar. Dan sedikit reminder kali ya ke temen-temen juga. Bahwa kalau misalnya temen-temen pengen masuk ke dunia fintech, kalian nggak harus magang di-raise gitu ya ibaratnya. Tapi kalian bisa memulai dari langkah kecil seperti yang tadi Kalala bilang. Untuk investasi aja di aplikasi. Itu kalian nggak perlu kemana-mana. Kalian tinggal duduk di rumah, download dan langsung aja bisa memulai memajukan finansial literasi yang ada di Indonesia ini gitu ya Kak. Oke kalau ngomongin soal investasi kan erat kaitannya dengan kekayaan dan pencapaian gitu ya. Cuan gitu bilangnya. Cuan gitu. Nah kalau misalnya cuan ini kan kita umur kekayaan itu kadang-kadang juga bisa dari umur. Dari umur kita kadang-kadang orang tuh ngomongnya di 25 tahun itu tuh harus udah punya banyak, harus udah punya kekayaan gitu. Atau nggak kalian masuk ke yang dalam namanya quarter life crisis gitu ya. Nah habis ini kita mau dengerin dulu nih sebentar ada segmen seksi sekumpulan opini seputar karir anak visib yang ngomongin tentang 25 tahun idealnya udah punya apa sih? Menurut gue umur 25 itu udah punya rumah kali ya? Menurut gue umur 25 itu idealnya punya kekerjaan yang secure kali ya? Menurut gue umur 25 itu idealnya punya orang dalam sih. Orang dalam sih. Menurut gue di umur 25 tahun harusnya punya pacar, mas kawin dikasih ke pacarnya sama mobil balam. Nah itu dia tadi seksi sekumpulan opini seputar karirnya anak visib mengenai 25 tahun idealnya udah punya apa? Nah sekarang kita mau tanya ke Kak Lala nih. Kalau menurut Kak Lala sendiri 25 tahun tuh idealnya udah punya apa sih Kak gitu? Buat aku 25 tergantungnya beda-beda orang umur 25 mereka di tahap apa dalam hidupnya. Tapi kalau misalnya kalian misalnya di tahap udah menikah berarti memang kalian udah harus mempersiapkan target-target seperti tabungan dana darurat. Terus juga kesiapan untuk beli kediaman sendiri buat kalian keluarga baru kalian gitu. Tapi buat aku juga untuk mereka yang masih main single gitu. Otau let's say in general lah ya. Bagusnya tuh umur 25 tahun pertama adalah kalian udah punya mindset yang kuat menenai diri kalian. Kalian tau siapa diri kalian. Dan kalian juga pada saat itu udah lebih berani dalam membuka diri kalian ke penguangan-penguangan baru. Ketemu orang-orang baru. It's good di umur 25 tahun udah. Ya aku ngerti ya di Indonesia tuh emang budaya malu-malu gitu. Terus kayak apa ya minder-minder gitu masuk ke banyak. Itu menurut aku hal yang kalian perlu dobra gitu. Dan menurut aku di umur 25 tahun. Kalian walaupun belum punya kekayaan yang banyak. Tapi paling gak kalian udah tau cara mengelola keuangan kalian. Karena at the end of the day dikit-dikit juga lama-lama menjadi bukit. Jadi yang penting adalah kalian mempunyai kebiasaan yang bagus dalam mengelola keuangan kalian. Kalian udah membuka diri kalian ke mempelajari literasi keuangan lebih dalam lagi bersama teman-teman kalian. Karena itu menjadi essential banget sih di kehidupan kalian. Kestabilan masa depan kalian gitu. So again buat aku it's good pas waktu umur 25 tahun. You always have to be able to know how to manage yourself. Dan juga how to manage yang hal-hal penting dalam hidup kalian. Ini selain keuangan juga kesehatan gitu ya. Mengetahui dunia kita juga semakin hari semakin begitu lah. Alamnya semakin begitu jadi kita juga harus jaga kesehatan kita, manage diri kita dengan baik gitu. So hal-hal itu yang menurut aku penting banget untuk dimiliki di umur 25 tahun gitu. Oh ya luar biasa. Jadi walaupun kita kadang-kadang mengukur dari kekayaan gitu-gitu. Tapi mau ngikutin juga ke teman-teman bahwa kan setiap orang punya sepatunya masing-masing ya. Karena mereka semua beda-beda. Tapi pastiin aja punya mindset yang kuat dan juga udah siap gitu ya secara finansial, secara mentalitasnya juga gitu ya. Iya. Nah kalau ngomongin tuh Kak Lala waktu 25 tahun tuh gimana tuh Kak pencapaiannya? Masih 17 tahun ya Kak? Waktu itu tuh sebenernya ya aku karena udah mulai bekerja sejak muda ya. Udah mulai masuk ke dunia pertimbangan sejak muda. Jadi I was making money earlier than my friends gitu. Tapi even though waktu itu I was making more. Tapi sama aja bahwa karena I wasn't managing my money well. Aku belum tahu tentang untuk mengisihkan dana aku untuk berinvestasi. Aku taunya cuma enjoying life ya kan. Kita pas muda enjoying life gitu. Tapi kalau aku bilang enjoy life itu kan enjoy life tuh gak hanya di masa muda. Masa tua tuh mengikuti juga di dalam satu one lifetime gitu. Jadi disitu aku sadar pas aku udah menikmati keuangan aku. Tapi akhirnya kayak namanya juga entertainment you know. There are the good days, there are the bad days. Sekarang kayak corona akhirnya disitu aku merasa bersyukur. Karena pas waktu aku di umur-umur segitu juga. Aku diajarin untuk be able to manage my finance. Tapi waktu itu memang aku masih dengan cara conventional banget. Aku nabung gitu. Aku gak tahu soalnya tentang investasi. I wish I knew gitu. Nah paling gitu sih ya. Oke ngomongin soal enjoying life seperti yang tadi Kak Lala bilang. Tapi kan di hidup gak selalu murus gitu ya Kak. Kayak di pandemi kita sekarang ini kita bisa kapan aja lose our job gitu ya Kak. Dan harus banget untuk punya persediaan cadangan ya ibarat ya. Makanya kita saranin banget buat temen-temen coba juga untuk investasi ya Kak. Seperti yang tadi dibilang untuk mulai investasi bisa di raise invest. Dan spesial banget nih buat temen-temen yang nonton video ini. Di sebelah aku di tengah sini ini. Udah disediain kode yang bisa temen-temen pake. Karena ada promo spesialnya kan Kak. Apa sih Kak kalau pake kode ini tuh kenapa gitu. Apakah kita langsung 20-100 juta gitu. Wow. Oke jadi kode ini. Kalian kalau mau download aplikasi raise dengan kode ini. Dan ketika kalian mulai berinvestasi mulai dari 50 ribu rupiah. Nanti kalian akan mendapatkan bonus investasi senilai 20 ribu rupiah. Lumayan tuh satu copy. Bener. Cuman nge-scan si kode ini aja gitu. Luar biasa. Jadi kalian gak sia-sia nonton video ini. Selain dapet ilmu dapet cuan juga ya Kak. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke jadi temen-temen pokoknya jangan lupa ya. Ini kodenya. Nah selanjutnya nih ada tiga orang beruntung. Karena waktu itu kan kita sempet buka Q&A box di Instagramnya benfisipu ini Kak. Dan ada tiga orang beruntung yang mau kita bacain pertanyaannya secara langsung ke Lala Karamehla. Gitu. Nah pertanyaan pertama nih Kak. Dari Ramadan M8. Kak Lala pernah gak sih ngerasain quarter life crisis gitu. Dan kalau pernah gimana cara nge-handle market? Iya. Waktu itu pernah. Semua orang pasti pernah sih ngerasain quarter life crisis. Tapi buat aku tuh lebih kayak. Jadi kadang kita bisa punya semuanya. Tapi kita juga bisa merasakan kesetiaan disitu. Kenapa? Karena at the end of the day kita nih ngeraih semuanya. Apakah bener-bener untuk sekedar ngejar ambisi aja. Atau bener-bener untuk meraih rasa kecukupan gitu. Jadi kadang-kadang itu yang menjadi hal yang membuat orang akhirnya merasa hampat. Terus akhirnya merasakan crisis dalam hidupnya. Dan yang kayak tadi aku mention adalah. Di saat. Waktu itu aku ngerasa aku punya semuanya. Tapi aku kehilangan purpose aku. Disitu aku ngerasa adanya crisis di dalam diri aku gitu. So buat aku sih sebenernya solusinya. Karena I am spiritual and faithful. Jadi kayak aku balikin lagi ke iman. Dan itu sejauh ini selalu membantu. Terus aku tata ulang kembali prioritas aku. Dan aku juga melihat kembali sekitar aku. Dan again. Trigger diri aku untuk merasa bersyukur dengan apa yang udah ada nih. Karena kita harus emang self-remind kita tentang hal-hal yang harus kita syukuri gitu. Dan biasanya hal-hal seperti itu mungkin. Kita harus mengalami suatu crisis dulu. If you are kayak. Feeling a crisis. Or you meet that point in your life. Pasti at the end of the day kalian akan dikasih pilihan. Dan please choose the right path. Yaitu ya. Not give up. Dan you know. That's just part of life aja. Gila. Kadang-kadang kita tuh selalu melihat ke atas ya Kak. Sampai lupa apa yang udah sebenernya kita punya. Makanya disitu kita kayak rasa krisis juga gitu ya. Padahal sebenernya gak krisis-krisis amat gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap bersyukur ya Kak. Setiap hari juga. Oke. Pertanyaan kedua nih. Dari F Priscilla BPS. Hal apa yang paling unik kita ketemukan saat bergelut di dunia literasi finansial ini. Atau dunia fintech ini gitu. Jadi. Jadi. I have to be honest. Aku adalah orang yang tegak. Tek. Ya gak di dunia mungkin ya. Tapi di antara teman-teman aku. So. Jumping myself into this field. Itu membuat kaget banyak orang. Tapi. Kadang-kadang. You have to do something yang so extreme. Untuk bener-bener kayak. Mendapatkan keseruannya gitu. Dan. Waktu aku kesini bener-bener buta banget. Dengan. Produk investasi. Jadi. Semua orang lagi ngomongin tentang investasi. Tentang teknikal things. Terutama kayak juga. Karena ini tuh aplikasi kan. Dan gue kayak masih kayak. Just learning about how it goes. Dan kayak. Gimana this app was built gitu. Karena. Walaupun aku menjabat marketing and partnership. Akhirnya mau gak mau. Aku juga harus belajar tentang digital marketing. Dan disini. Itu merupakan hal baru yang aku. Bener-bener pegang. Dan ya suka kayak. Ya. Akhirnya. Bingung sendiri. Tapi. Untungnya kayak. Karena kita. Bisa dibilang. Kulturnya kayak startup ya. Disini. Walaupun. Raises ini. Perusahaan dari Australia. Dan udah established disana. Tapi kita masih baru di Indonesia. So. Disini. Everybody is just doing more. Than their job desk. Jadi. Semua orang saling membantu. Dan semua orang itu bener-bener tied to one another. Dan at the end of the day. Yang kita prioritaskan adalah. Customer kita gitu. So. Gue selalu. Akhirnya membayangkan diri gue. As a customer. Ketika gue bingung. Yang tadinya gue terijini. Dan sebagainya. Ternyata. Kebingungan-kebingungan ini. Yang menjadi masukan. Supaya aplikasi raise. Terus. 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 Berkembang gitu. So. Itu mungkin hal yang unik ya. Yang gue. Yang gue rasain gitu. Working at. At a place. Yang dimana juga. Jadi customer-nya juga. Dan disitu kayak. Gue ngeliat perkembangannya. Dan gue ngeliat perkembangannya. Gue ngeliat perkembangannya. Gue sendiri. As a customer of raise. Gitu. So. Ya. Luar biasa. Bisa menempatkan. Bebagai posisi ya. Dan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Dari. R-A-N-A. Rana. R-L. Biasanya. Inspirasi lagu-lagu Kelala. Itu. Dari mana sih. Karena kan. Yang kita tau juga. Kelala. Kalo. Menuangkan. Atau bikin lagu. Itu. Dari. Iya. Biasanya sih. Ini semua. Mulai dari. A. Very strong. Gitu ya. Kalo misalnya aku lagi. Atau. Emotions dalam diri aku. Karena kadang. Nggak segampang itu aku lengkapin. Tapi. Through music. Aku bisa. Release it. Makanya aku selalu bilang. Kayak music. A language. Untuk my soul. Karena kadang-kadang. Apa yang aku nggak bisa. Jelasin dengan kata-kata. Kadang-kadang. Aku nyanyiin aja. I just come it in melody. Baru dari situ. I put words in it. Dan akhirnya menjadi suatu lagu. Terus, seseorang yang suka perjalanan gitu. Ketika kita perjalanan, kita ketemu hal-hal yang baru kita ketemu. Karena kita ketemu hal-hal yang mungkin di luar dari kultur kita. Dan bagaimana kita melihatnya, bagaimana membuat saya merasa. Itu kadang-kadang suka menjadi inspirasi buat membuat lagu gitu. Ya, gitu sih. Oke, luar biasa banget. Jadi, bisa dari mana aja gitu ya, Kak? Dari keseharian kau sendiri untuk bikin lagu ini. Oke, luar biasa kalau gitu, kita ada fun part juga nih. Video ini gitu ya. Kita bakal memainkan salah satu permainannya FJT. Ini perdana juga nih ya, kita rekan-rekan ke temen-temen. Yaitu Wheel of Career. Masuk aja, kita klikin jari gitu nanti ada sesuatu, Kak. Gitu ya? Satu, dua, tiga. Gitu ya? Oh, udah ada ini udah. Apa nih? Roda sepeda kan? Oke, ini adalah Wheel of Career. Jadi, karena kita ngomongin seputar karir, ini kita akan memutar. Kalau nggak akan memutarkan ini, nanti aku bakal bacain pertanyaan dari nomor-nomor ini. Oke. Oh, seru ya? Seru ya? Oke. Ini aku putar nih? Iya, boleh. Oke. Satu. Dua. Tiga. 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 Tiga um Tabii. Tiga oke. Dan saat itu aku juga masih adaодыbsalkan Wireless Temahtrenda yang juga lagi tetap berjalan. Kita memang sempat bingung banget tuh di situ. Dan akhirnya malah yang menjadi, walauku waktu itu juga paspandemi happened aku dapat tawaran juga untuk kerja di suatu law firm. akhirnya entah kenapa kayak udah kecapaian kali ya, gak rasa penasaran itu terus udah banyak banget dapet masukan bahwa how tough it would be gitu ya dan aku pikir kayak lagi pandemi terus nanti kerja hukum wah takutnya nanti malah tambah feel pressured akhirnya ya ini gitu udah kesempatan untuk menjadi race jadi akhirnya aku nyobain nih fintech yang akhirnya ternyata seru banget jadi ya bersyukur banget mencapai keputusan yang benar oke kalau gitu boleh langsung diulis bener lagi perkanya yang terakhir dari skill of career ini skill of career nomor berapa? 11 oh ini nomor 2 nih nomor 11 nih menurut Kak Lala sendiri kuliah itu tuh yang dipajari kuliah penting gak sih buat nantinya bersumbangsih di kehidupan karirnya Kak Lala gitu karena kan kalau ingat benang merahnya tuh agak zig zag gitu ya kalau Kak Lala ya gimana tuh? oke ini beda-beda ya kasusnya gitu bedanya belajar kedokteran you know of course it's gonna be very important apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian pelajari nanti gitu tapi ada banyak juga kayak mungkin kayak bukan berarti aku menjabat jabatan aku sekarang dan bekerja di perusahaan yang di dunia fintech aku gak apply apa yang aku belajar pas waktu aku belajar inggris dan pas waktu aku belajar hukum gitu di kuliah gitu kayak yang tadi aku bilang kita mendapatkan mata kuliah tapi sebenernya kita juga mendapatkan hal-hal lain yang kita pelajari kayak untuk lebih sistematis untuk juga lebih tahu cara nge-manage waktu gitu dan kadang-kadang memang lucu aja kayak pattern-pattern yang kita dapatin di mata kuliah lain itu ternyata bisa kita apply juga ke di depan sehari-hari kita jadi ya sebenernya kayak buat gue gak harus selalu terpatok belajar misalnya kalian nih belajar fisik oke berarti kalian harus menjadi kayak broadcaster atau kayak gak mencoba dunia baru gitu kayak saya bilang kayak at the end of the day apa yang kalian pelajarin, pelajarin tapi seek the purpose gimana kalian nantinya akan berkarir dan bekerja gitu kayak menurut gue kayak follow your passion itu very overrated ya passion is just there you need to explore it justru dan kalau misalnya udah dapet purpose-nya disitu passion is like along with it akan lo jalanin juga karena lo enjoy ngejalaninnya gitu oke aku suka banget sih sama Stingwood Kalala yang kayak passion is overrated ya kadang-kadang aku kayak gak mau liat yang lain udah passion gue ini gue akan jalani ini aja gitu padahal gak seperti itu ya kayak kita bisa explore lebih-lebih dan lebih lagi gitu oke terus habis itu ini bukan pertanyaan dari Will lagi nih tapi lebih ke berbeda Kalala apa sih harapan kedepannya dan rencana Kalala kedepannya gitu di raise invest kah atau di kehidupan Kalala di lower raise invest gitu harapan aku dengan hidup aku adalah aku selalu terus bisa belajar hal-hal baru buat aku that's something yang berharga banget dan kayak still can make the best out of my time terus kayak never lose my purpose in wherever I am what I'm doing gitu dan terus explore kayak mungkin orang juga ngeliatnya kayak wah Lala karena mana pindah-pindah banget gitu tapi kayak ya personally for me that's how I enjoy my life gitu ya opening up to a lot of new things gitu having so many stories about this and that gitu jadi harapan aku adalah aku bisa terus have that spirit walaupun aku nanti udah bertahun-tahun lebih tua lagi dan bisa apply apapun yang aku pelajarin sama karir aku dari berbagai background to life itself oke luar biasa nah tapi aku ada ngangkep satu nih Kak tadi aku mau kolaborasi dari Kalala ini ngomongin tentang kalo orang ngeliat Kalala kayaknya kok pindah-pindah gitu ya gimana sih Kak kalau dari Kalala ini mikirin Kak apa yang orang-orang ngomong gitu ya karena kan yang berarti kayak dari dunia entertainment tiba-tiba kantoran gitu ya walaupun orang kadang-kadang gak julid gimana ya kita ngomongnya ya gimana cara nanggupin orang-orang yang ya mempunyai pendapat berbeda-beda gitu tentang Kalala pertama-tama sih kayak emang udah pada dasarnya kita sebagai manusia akan mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda gitu jadi kayak for me karena udah faktanya kayak begitu who am I to judge gitu dan kita selalu akan punya personal opinion kita judging people is menurut gua something that's inevitable gak bisa kita hindari tapi kayak you have a choice gitu loh you have a choice whether to really mind your own business or not gitu dan ya mungkin gue sering banget ngagetin orang dengan gue kebanting setir kayak nyanyi buat album tiba-tiba di kuliah wow ngergain skripsi at the game gitu terus kayak lagi buat-buat lagu tiba-tiba dia kerja kantoran gitu tapi I find fun in it when I can surprise myself and if that surprises people gitu kayak I take the pleasure in it dan ya aku gak akan bilang ya pendapat orang itu gak mempengaruhi aku kayak I hear them I see them tapi at the end of the day itu karena I just believe faktanya adalah semua orang punya cara berpikir beda-beda so gak apa-apa gitu akan menjadi masalah gua kalau misalnya gua judging itu masalah gua tapi kalau misalnya gua judging itu sebagai hal yang itu hanyalah pendapat orang then it doesn't bother me oke balik lagi ya it's all about mindset iya gimana sih kita gak mungkin ngerubah orang tapi gimana kita bisa ngerubah mindset kita sendiri betul oke Rika well said kalau gitu terakhir nih tips and tricks buat sobat ngenakin yang kedepannya merasa kebingungan atau kesulitan dalam menentukan karir gitu emm kalau aku just like go for it dulu go for it dulu try dulu apalagi kalian masih muda kalian punya banyak waktunya emm tapi juga it's good to mungkin ngasih batas waktu misalnya kayak in trying something new kalau buat gue batas waktu gue ada 3 bulan wah sama kayak probation ya kan 3 bulan lihat disitu kayak selama perjalanannya lebih banyak memberi tantangan atau lebih banyak memberi permasalahan gitu buat gue permasalahan itu harus segera di move dalam hidup tapi kalau misalnya tantangan adalah sesuatu yang harus di ambil karena hikmahnya tuh gede banget semakin menantang semakin hikmahnya nanti seru gitu dan kayak bagus buat diri sendiri jadi definisikan 2 hal itu aja sih 3 bulan pertama when you try something new gitu it's okay to be afraid it's normal to be deg-degan gitu tapi also paling penting trust yourself gitu trust yourself your foundation make sure juga lo surrounded by your inner circle your support system itu yang kadang-kadang menjadi hal yang paling membantu banget when you're trying on with things in life kayak 3 bulan tuh guys jadi jangan sehari terus tiba-tiba udah ngeluh gitu ya karena ada orang misalnya tuh hari gue udah gak mau jalan udah gue menikah aja gitu ya oke merah biasa lalu mau dong closing statement dikit buat temen-temen biar kayak duck gitu dari kalala karmela hmm oke satu hal yang gue bener-bener ngerasa corona tuh ngasih gue impact yang paling ngenak ya gitu dalam hidup gue adalah sebelum ada corona kayak oke gue pelanin ini 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 dan itu semua buya sebuya-buyanya so we never know what life brings them that's why you gotta stop planning and start living oke luar biasa banget kalala it's such a pleasure to meet you dan interview langsung dengerin sharingnya kalala kita dapet banyak banget pelajaran dapet banyak banget insight dari kalala ya terima kasih banyak udah mau hadir di visit career talk dan mau ngikutin juga temen-temen buat jangan lupa pake kode kita ya yes get your code ini betul banget miss ken karena seperti yang kita kasih tau tadi kalian bakal dapet bonus investasi sebesar 20 ribu ya kan uh keren banget tuh spesial untuk penontonnya FCT kalau gitu untuk mengakhiri terima kasih banyak buat sobat FCT yang sudah menonton jangan lupa videonya di like juga ya kan di comment dan subscribe youtube-nya BVC Bulli gitu ya sampai bertemu di episode FCT berikutnya and see you see you